baik sobat belu atambua ini perjalanan saya mengintari mulai dari tini kemudian sampai ke lintasan jabal mart di atas terus kembali lagi ke tini ini perjalanan saya di tini ini ya bisa singgah sebentar di warung ini warung ini mungkin sobat atambua sudah tahu ini ya pertigaan dari tini dari arah perempatan pasar baru toko karisma naik terus-terus ke atas nah warung ini sebelah kanan saya mau belanja Oke kita dengar dulu ya beli biskut gabin yang ada gulanya di atasnya UBM UBN pesannya UBM ada gula itukah Oh berapa 12-12 ini ada gulanya ya yang putih yang ngasih Oke lah saya tidak mengerti ibu-ibu dah ibu-ibu dah orang yang pesan eh sama Rinsor Rinsor yang sering-sering itu Rinsor yang yang besar yang mana ya Atau yang iya itu begitu coba dua satu berapa tuh oke ini kita percepat sedikit ya supaya sobat tidak lama atau bosan jadi saya percepat sedikit lanjut lagi perjalanan saya setelah belanja dari kios ini iya pelan-pelan saya ambil ke kiri kemudian saya ambil ke arah kanan ya pelan-pelan ya kalau berkendara sebelum yang menyeberang harus perhatikan kendaraan dari kiri kanan supaya kita semua boleh jauh dari segala macam kecelakaan dalam jalanan ini Oke kita lanjut terus ini ada warung makan sebelah kiri saya stop dulu ini karena saya punya baik ikatan apa vlog untuk handphone agak longgar jadi saya ikat sedikit dulu kasih erat lagi oke lanjut lagi perjalanan ada truk baru lewat dan sebelah kanan ini adalah toko bangunan toko bangunan saya siap-siap mau ambil kiri ya kasih kiri terus pelan-pelan sebelah kiri ini juga ada ruko lagi mungkin ruko toko bangunan barangkali ya ada angkot yang lagi mogok ini ada gardu ini sebelah kiri mau menuju ke pasar ini ya ini pertigaan ini ya pasar baru itu kita melaju terus ini agak sedikit murus sebelah kanan ini bengkel ya sebelah kanan bengkel ya kita agak menceng sedikit menanjak sedikit saja dan kita lihat sebelah kanan ini juga bengkel juga banyak bengkel disini ini restoran yang kuning restoran siapa mas nokkah nah sebelah kiri ini karaoke cafe dan karaoke jadi kalau kita mau senang-senang mau happy happy nyanyi disitu ya kemudian ini kantor apa ya terus kita lanjut terus kita jalan terus pelan-pelan saja ini sel hari ini hanya 30 saja pelan-pelan ini kita menuju ke lampu merah yang di sebelah sana ya lampu merah sebelah sana nah ini sebelah kiri ini jual bahan-bahan untuk pertanian nah ini lampu merah kebetulan hijau ya sudah kita lanjut lagi saya mau sebelah kanan dulu ya sebelah kanan ini ada ATM saya mau singgah di ATM sebentar untuk ambil uang ambil uang disini ya kita berhenti sebentar ya Oke kita lanjutkan perjalanan lagi saya siap-siap pakai helm stator motor siap melanjutkan perjalanan kembali ya tadi kita dari arah lampu merah sana ya sekarang kita menuju lagi ke sana lampu merah tetapi ya langsung hijau jadi langsung jalan saya tidak ambil ke kiri lagi ke arah sini tadi tetapi saya berjalan lurus ya melintasi lampu merah pelan-pelan dan saya kita lihat sebelah kanan ini ada ruko bas malam itu yang menuju ke Kupang Paris Indah dan sebelah kiri ini ada perdagang makanan yang laku sekali dan kita lihat sebelah kiri menuju kepada pasar bau di bawah sebelah kanan rei laku dan sebelah kiri ini juga apotik ya apotik dokter mega kalau nggak salah ya tadi rei laku dan di sebelah kiri ini juga rei laku juga ya sebelah kanan ini ada kantor pemerintah orang jual-jual buah-buahan juga ini kalau malam beramai ini kiri kanan ini ya saya batulin spionnya kita lanjut lagi sebagi ini Alfa supermarket Alfa kantor BCA terus kita mulai terus banyak toko ya kiri kanan ini saya tidak sebut satu persatu silahkan di komen saja tolong di komennya supaya orang bisa bernostalgia sebelah kanan ini gereja Polikarpus dan ini kita lampu merah siap-siap untuk berhenti lagi karena ada lampu merah lagi dan iya langsung hijau ini langsung hijau terus ini dari tadi ya ini saya mau ambil belok kiri terus ini jalan apa ya sobatnya sobatnya tolong di infokanin jalan apa ini sebelah kiri rupanya lagi tutup rupanya tutup ya kalau kita kalau saya ambil belok kiri ini juga kita mau nuju ke pasar juga sebenarnya ya tapi saya ambil lurus terus ini mohon komentarnya ini jalan apa dan ini menurun kita menurun jadi pelan-pelan di sana ada apa apa jembatan karena di bawahnya kalau ada musim hujan ada sungai yang melewati di bawah kita melewati jembatan ini ya dan setelah jembatan ini jalan menanjak dia menanjak menanjak itu tentunya keatasnya bukan menanjak ke bawah ia menanjak ke atas kita harus pelan-pelan ya ini truk besar melewati jadi kita harus ambil pinggir sekali ini ada pohon mangga di sini sambil sen kanan iya pelan-pelan kesana terus ini juga tidak tahu ya ini jalan apa ini mama-mama mereka pakai sarung mungkin ada acara ini di sebelah kiri ini ada parkir motor banyak dan juga ada mobil tadi banyak ada acara apa ya kita lanjut terus ya ini sebelah kanan ini kantor PLN atau mbua eh belu ya kantor PLN ya kita lanjut terus ini sebelah kiri ini juga bengkel kita lanjut terus jalan agak menanjak juga ke atas ya sebelah kanan ini sebelah kiri ini menuju ke pasar juga tadi barusan terus kita pelan-pelan ke atas melaju terus ya ini kanan ini perkantoran semua kayaknya ya sebelah kiri ini perumahan rumah-rumah warga bukan perumahan dan di depan kanan sana itu ada bank NTT nah disini ada bunderan kecil saya kasih nama saja bunderan dan bank NTT kalau kanan menuju atau pupuk yang kalau sebelah kiri tidak boleh lewat karena dilarang lewatin satu arah atau WNW dari asar para dari arah pasar baru dari bawah ya terus sebelah kiri ini sepertinya ada renovasi rumah pejabat ini ya kita mencongkiri sedikit terus ini kita lihat supermarket yang rame sekali Jabal Mart supermarket Jabal Mart disini saya salah satu favorit juga saya suka belanja disini dan ini gorengan warung makan mobil-mobil pada berhenti ada yang mau nyebrang dan ini juga ya Ruko disini saya mau singgah sebentar untuk mau beli obat di apotek ini ya apotek ini ini apa ya namanya coba sebentar saya baru saja lihat apotek apa namanya ya ada norit kan norit kekasih kelapa kolom gelap kandan gilap ngurung gula Oke kita lanjut lagi Perjalanan kita Kita tidak boleh Berlama-lama Karena sudah selesai belanja Kita jalan lagi Start motor Pelan-pelan Undur Oke kita lanjut ya Ini jangan sampai belok ke kanan Karena ini one way Atau satu arah Jadi harus kita Belok kiri Iya Sabar dulu Masih rame Kita lanjut lagi Ini saya menuju ke Bundaran Bundarannya Bundaran kalau lurus Menuju ke Patokannya ke hotel timur Ataupun bensin yang jauh sana Tapi saya Di bundaran ini Ini sekolah sebenarnya Sebelah kiri ya Di bundaran ini Saya mau Belok kiri Menuju ke Arah tinih lagi Tapi sebentar melintasi Pasar baru Melintasi juga BPJS Melintasi juga Bank BRI Kita menurun Menurun ini Kita pelan-pelan ya Sebelah kiri ini Ada gereja Gereja Pentecostal Kalau tidak salah Terus kita lanjut Atau GBI ya Saya Kurang baca tadi Iya ini Perempatan Kita pelan-pelan Perempatan BRI dan BPJS Sebelah kiri BPJS Sebelah kanan BRI BRI Beri tadi kelihatannya Lagi ada renovasi ya Di bulan November Ini ya Tuhan Ya itu Jadi Kita harus lanjut terus Dan ini Sebelah kiri ini Toko bangunan juga Sebelah kanan ini Juga Toko Pakaian Ini Pertigaan Sukaroti Pertigaan ini Kita menuju ke Pasar baru ya Tapi saya tidak menuju Pasar baru Ini Sukaroti Sebelah kiri Sebelah kanan ini Ada bakso Ada mie ayam Terus kita lanjut Ini ada jual-jual Apa Balok-balok Semua tadi Toko-toko pakaian Ada Warung makan Ada pickup Nah Perempatan inilah Namanya Perempatan Toko Karisma Sebelah kiri ini Kita one way juga Ada disana Dari pasar baru Sebelah kanan ini Toko bangunan Dan sebelah kiri ini Bank NTT Warung padang Warung nasi padang Dan juga warung nasi goreng Yang juga Sebelah kanan juga Isi ulang Sebelah kiri ini Apa Toko bangun Kita pelan-pelan Dan Berakhir disini Terima kasih Bye-bye Bye-bye Terima kasih.